Oh udah Halo teman-teman, kembali lagi di Dorka Vlog Gue akan ngebahas tentang panduan memodifikasi Jeep Cherokee untuk Speed Off-Road Nah selama ini kan kita tau untuk modifikasi mobil Speed Off-Road Atau balap yang lainnya, kita itu mengacu ke buku peraturan yang dibikin oleh IMI Kenapa mobil ini favorit buat jadi mobil di Speed Off-Road? Karena dimensinya itu secara wheelbase ya, jarak antara roda depan dengan roda belakang Itu sangat sesuai, sangat enak banget kalau misalnya mau jadiin mobil Speed Off-Road Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek Selain itu mesinnya jadi favorit para pembalap disini Karena mesin 4000cc-nya ini 6 silinder, tenaganya lumayan besar Bentuk bodinya juga memang dibandingkan dari Jeep yang sebelumnya itu udah jauh lebih aerodinamis Yang cukup surprise ya adalah handlingnya Jika dibandingkan dengan Jeep yang lain, rasanya memang seperti Jeep Kaku, duduknya, posisinya cukup tegak Tapi setelah adanya Jeep Cherokee ini, cukup merubah persepsi orang-orang tentang Jeep Karena SUV ini rasanya bener-bener seperti kita lagi naik sedan Jadi kalau misalnya kita balap Speed Off-Road menggunakan CJ ataupun Jeep-Jeep lainnya Itu masih kerasa banget Jeepnya Tapi kalau kita pakai Cherokee ini, rasanya itu jauh lebih sedan Secara handlingnya juga lebih enak, mobil lebih mudah diatur dan tenaga itu tadi Sementara untuk modifikasi sendiri cukup luas Di Indonesia sendiri untuk kejuaran Speed Off-Road-nya itu membagi kendaraan 6 silinder Menjadi beberapa kelas sehingga si Rocky ini pun sendiri bisa memasuki kelas yang sesuai dengan spek yang dipasang di mobil ini Pada dasarnya memang untuk perangkat yang bersifat safety itu semua hampir sama Tetapi untuk kendaraan ini telah masuk di kelas yang full modifikasi G43 Sehingga ada beberapa bagian yang lebih high spec dibandingkan kelas di bawahnya Kita lihat satu-satu ya bagian tersebut Aduh, kecedot Oke, yang pertama kita bahas adalah Rollbar Untuk di Speed Off-Road, khususnya di Jeep Cherokee Itu persyaratan yang dikeluarkan oleh regulasi ini itu adalah Untuk di pilar B atau pilar yang di tengah-tengah itu Itu ukurannya itu minimal 44mm x 2,9mm Sementara kalau untuk di pilar A-nya itu 38,1mm x 2,9mm Untuk Rollbar sendiri memang sebenarnya tidak ada pakem yang pasti untuk stylingnya untuk modelnya Tapi memang ada beberapa bagian itu yang harus dibuat atau dilakukan Karena ini menyangkut masalah fungsional atau safety Seperti misalnya kalau kita lihat di bagian pilar A Itu ada plat yang diberi bolong-bolong itu yang menempel ke frame kaca Ataupun di siku-siku pertemuan antara beberapa palang roll cage itu Itu juga diberi reinforce tambahan berupa plat segitiga Ataupun tambahan pipa kecil untuk memperkuat kekuatan dari roll cage ini Nah berhubung Cherokee itu platnya itu sudah hardtop atau atap keras Jadi kita tidak perlu menggunakan plat tambahan di atas roll cage Karena kalau atapnya itu softtop atau canvas misalnya Kita harus menggunakan plat itu juga untuk menambah keamanan Jika sampai terjadi terbalik supaya tidak ada objek-objek kajam yang ngerang ke arah kabin ini Sementara di bagian atas ini kalau kita lihat atapnya menggunakan bentuk X Ini juga adalah salah satu bentuk yang direkomendasi Karena ini cukup memberikan kekuatan tambahan kepada roll cage Terutama untuk impact atas Nah untuk pintu ini Cherokee Wheelie ini masih menggunakan pintu besi Tapi sebenarnya kita boleh mengganti pintu yang berbahan lebih enteng seperti bahan fiberglass Hanya saja kalau kita mau ganti pintu yang lebih enteng itu dengan fiberglass Ada salah satu persyaratan yang mesti dipenuhi yaitu roll cage pada bagian kabin driver dan co-driver Harus memiliki palang berbentuk X ini Ini gunanya adalah proteksi tambahan untuk melindungi kedua awak kabin Seperti pesawat dari benturan samping atau side impact Sementara kalau untuk pintu lain seperti pintu di bagian penumpang Dengan pintu di bagian bagasi itu sudah boleh dirubah menjadi fiber Tanpa harus dipakai proteksi X Seperti yang ada di depan tadi Salah satu persyaratan tambahannya yang paling krusial mengenai safety adalah pemasangan engine cut off Atau pemutus arus aki Dengan adanya engine cut off ini Jika sampai terjadi suatu musibah yang mengharuskan kita untuk mematikan mesin Ini adalah perangkat yang akan kita matikan Nah engine cut off ini tentunya posisinya itu harus mudah dijangkau Baik oleh driver maupun co-driver Salah satu persyaratan yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyediakan Apar, apa alat pemadam kebakaran dengan berat minimal 2 kg Seperti yang ada di mobil wheelie ini posisinya ada di bawah kaki co-driver Sebaiknya posisinya itu adalah posisi yang mudah dijangkau oleh kru Nah jadi kalau di mobil ini kita lihat ada di bawah kaki Sehingga saat terjadi sesuatu yang berhubungan dengan api Code driver bisa langsung cepat ngambil di sini dan langsung ready buat emprat Untuk di Jeep Cherokee itu mayoritas dari pembalap itu tetap menggunakan kaca bawaan dari mobil ini Tetapi jika kita tetap menggunakan kaca aslinya itu kita harus menggunakan kaca film Tujuannya adalah supaya jika terjadi crash tidak ada serpilihan-serpilihan yang bisa mengenai driver atau co-driver Sementara memang kalau di kelas lain seperti FFA itu banyak yang menggunakan kaca polikarbonat Yang sudah dibolongin atau bahkan gak pakai kaca sama sekali Tapi memang kalau di Jeep Cherokee ini karena mayoritas ya lebih suka menggunakan wiper Sementara polikarbonat itu akan baret jika terkena wiper Jadi mereka kebanyakan tetap menggunakan kaca asli Nah sementara kalau buat kaca di samping maupun kaca di bagasi itu banyak yang sudah mengubah menjadi polikarbonat Polikarbonat ini adalah bahan seperti akrilik tetapi polikarbonat ini jauh lebih kuat dan lebih safe Jika sampai pecah potongannya itu tidak akan menjadi potongan tajam seperti akrilik Polikarbonat ini memang harganya lebih mahal ketimbang akrilik Tapi menurut saya memang jauh lebih worth it untuk menggunakan polikarbonat Karena unsur kekuatan, unsur safety dan juga lebih ringan ketimbang kita menggunakan kaca asli di jendela mobil Pada bagian elektrik salah satu yang harus kita lakukan adalah melindungi kutub pada aki Baik positif maupun negatif diberi bahan busa ati Ataupun bahan isolator lain yang tidak menghantarkan listrik Nah untuk pengunci kam mesin ini juga menjadi salah satu kewajiban kita untuk mengganti menggunakan jenis bonet pin Atau bahan seperti ini di mana kita bisa mengaksesnya dari luar Dan jauh lebih safety jika sampai terjadi suatu musibah Kru yang ada di luar bisa langsung membukanya tanpa harus mengandalkan penarikan tuas dari orang yang ada di dalam Untuk yang Ciroky ini kebanyakan peserta masih menggunakan mesin aslinya Karena justru ini adalah salah satu bagian yang jadi favorit mereka semua Dengan mesin standarnya Ciroky ini sudah cukup mumpuni Walaupun sekarang ini Kelas G43 ini membolehkan kita untuk merubah posisi mesin Posisi mesin yang lebih mundur itu memang biasanya banyak orang lakukan Untuk memperbaiki distribusi bobot agar tidak terlalu berat di depan Sementara bagian lainnya yang paling terlihat modifikasinya adalah throttle Jadi kelas pemodifikasi G43 ini Kita boleh menggunakan throttle body yang lebih besar Atau kita bisa juga memperbanyak jumlah throttle Seperti di mobil ini kita lihat Beli menggunakan 3 throttle atau triple throttle Nah untuk posisi radiator Kelas ini juga memperbolehkan bagi peserta untuk memindahkan radiatornya di belakang Jadi peserta bebas jika ingin meletakkan di tempat lain selain di tempat aslinya Selama sifatnya masih aman untuk driver dan co-driver Oke sementara buat pengapian juga bebas Jadi di kelas ini maupun kelas di bawahnya itu untuk pengapian Boleh di upgrade seperti pada coil Lalu juga distributor dan juga kabel busing Nah ini adalah salah satu bagian juga yang paling penting Adalah ecu atau komputer dari mesin Pada kelas G43 kita boleh menggunakan ecu stand alone Kita tidak lagi menggunakan ecu aslinya Sementara untuk di kelas shiroki semi modifikasi itu kita hanya bisa menggunakan ecu asli yang ditambahkan dengan pg bag Sementara di G43 ini kita sudah bisa mengganti secara keseluruhan menjadi ecu stand alone Nah untuk sistem suspensi di G43 ini sebenarnya bebas Jadi kita boleh mengubah sistem suspensinya dari pair down atau coil spring menjadi sistem coil over shock Sementara kalau misalnya di G42 itu kita harus menggunakan sistem standarnya Jadi kalau sistem suspensi standarnya itu pair down maka kita harus tetap menggunakan pair down Sementara untuk gardan Jadi peserta di kelas G43 boleh menggunakan gardan di luar merek Jeep Kalau dia ingin menggunakan merek yang lebih kuat semisalnya gardan Toyota itu diperbolehkan di kelas ini Jeroannya seperti LSD ataupun as roda itu juga diberikan kebebasan jadi tidak ada batasannya Untuk gearbox boleh kita ubah menggunakan gearbox dari mobil lain Atau kita mengganti utuh dengan gearbox aftermarket Yang terpenting adalah gearboxnya itu tetap menggunakan edge pattern Atau dalam bahasa lain tetap menggunakan manual yang bukan sequential eye pattern atau segaris Oke teman-teman, thank you ya sudah nonton The Car Vlog Jangan lupa subscribe, subscribe, like, eh tunggu Subscribe, like, dan komen Oke, dadah